Intro Ada apaan siri, si nenek ya? Tanya gue ke Riani Bukan si nenek yang maluk baru Gue juga baru liat disini Jawab Riani Sambil melihat ke arah toilet Sekarang masih ada disana Kok gue gak ngeliat ya? Tanya gue bingung Masih tuh, berdiri diem aja disitu Lebih baik lu gak liat yang Ancur banget tuh, makhluk Ucap Riani sambil menarik tangan gue Meninggalkan posisi gue berdiri Dan menuju zona lift Gue antara takut dengan penasaran pun bertanya kepada Riani Tentang mahluk itu Dan Riani menolak menceritakan detail tentang mahluk itu Mungkin Riani gak mau bikin gue kepikiran tentang mahluk itu Pikir gue Kami pun makan siang di food court Biasa kami makan Di food court, gue gak ngeliat teman-teman gue Makan disini Mungkin mereka makan di luar Pikir gue Saat itu jam 12 lewat 40 siang Hapir Riani berbunyi Dan yang menelpon adalah bawahan dia Cukup lama menelpon Telepon pun dimatikan Yang Kayaknya gue naik duluan ya Ada urusan yang gue gak ngerti Lo mau naik sekarang apa ntar? Ucap Riani Ntar ajari Gue mau KTM dulu bentar Mau bayar tagian kartu kredit Ucap gue Oh yaudah Gue duluan ya Kata Riani sambil berdiri dari meca Yaudah Kalau gitu Balas gue Yang Ntar malam nginep lagi Di rumah gue Gue jadi kepikiran mahluk tadi Soalnya gue baru lihat Gue ngeri gak bisa tidur Lagian Gue punya ling jari baru loh Ucap Riani sambil berpisik Wah Ada yang baru Oke deh ntar gue nginep lagi deh Kalau begini caranya mah Jawab gue dengan penuh semangat 45 Kami pun tertawa setelah berbicara itu Riani pergi meninggalkan gue Untuk kembali duluan ke kantor Seperti yang gue bilang tadi Gue ke ATM untuk bayar tagian Setelah membayar tagian Jam saat itu Menunjukkan pukul 2 siang Gue pun bergegas naik lift Lift pun sudah tidak rame Karena biasanya hanya rame di jam-jam orang masuk Istirahat Dan pulang Saat itu gue naik lift nomor 3 Saat itu di dalam Lift ada sekitar 4 orang termasuk gue Lift pun mati di tengah perjalanan Suasana panik saat itu Terasa banget di dalam lift Dari speaker lift terdengar Ada petugas memberi masukan Agar tidak panik Karena lift akan segera berjalan normal kembali Benar saja Tidak sampai 1 menit Lift pun berjalan kembali Tapi kami diberi info kalau lift tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya Kami pun disuruh turun di lantai terdekat Saat itu kami turun bukan di lantai kami Kita pun berempat menunggu lift selanjutnya Karena menunggu lift gue pun berputar-putar di zona lift Karena bosan menunggu Gue lihat 2 lift sedang dipasangi tanda perbaikan Cuma yang aneh satu pintu lift ini terbuka Iya terbuka Tapi tidak ada liftnya Jadi pintu lift itu terbuka Dan hanya terlihat kabel Atau rantai liftnya saja Mungkin liftnya masih di atas Atau di bawah Pikir gue saat itu Gue perhatikan rantai lift itu Kenapa bergoyang-goyang teratur Seperti ada yang memainkan Gue pun penasaran Gue mencoba mengintip ke dalam pintu lift Yang terbuka itu Pertama gue melirik ke atas Wah kosong melompong Pikir gue Gue pun melirik ke bawah Dimana lift itu sedang di bawah Dan hanya terlihat bagian atasnya saja Saat itu gue kaget Melihat ada satu sosok sedang duduk di atas lift Badannya besar Tubuhnya hitam seperti celemotan akan oli Rambutnya botak Terpaku gue melihat sosok itu Sosok itu pun menolehkan kepalanya ke atas Gue melihat dengan jelas bentuk mukanya Dimana ada gigi taring yang panjang Dan berliur Matanya bulat Dan mengeluarkan cahaya orange Entah kenapa gue seakan melihat dia tersenyum kepada gue Mungkin ada 30 detik kita bertatapan Sampai gue dikagetkan dengan posisi dia Yang awalnya duduk Berubah jadi ingin berdiri Sambil melihat ke arah gue Saat itu gue refleks loncat ke belakang Karena ketakutan Dia akan lompat ke atas Gue pun panik Dan berusaha mendekatkan diri Ke orang-orang yang sedang menunggu lift bareng gue Dengan nafas terenganga Gue mendengar mbak-mbak sebelah gue berkata Ya mas Nyari penyakit aja Ngapain dilihat Udah tau aneh Celetuk mbak sebelah gue berbisik ke gue Seakan dia tau Apa yang gue alami barusan Gue pun beranggapan Kalau mbak itu Tau apa yang gue alami Ya mbak Mana saya tau Orang saya iseng doang ngelirik Jawab saya berbisik Udah Gak usah khawatir mas Dia gak bakal pergi dari situ Karena memang daerah dia cuma disitu Ucap mbak tadi Serius mbak Ntar kalau kita naik lift Dia pindah ke lift kita gimana Tanya gue panik Ya berdoa aja mas Mau gimana lagi Jawab perempuan itu santai Kalau gitu Saya naik tangga darurat aja deh mbak Saya takut Ucap gue sambil bersiap berjalan ke tangga darurat Disana malah ada yang lebih menyeramkan Dibanding yang masih liat tadi loh Kata mbak itu berusaha mengingatkan saya Dalam hati gue berkata Yailah Serba salah banget gue di gedung ini Sambil memicat kepala gue Karena pusing Tak lama pintu lift terbuka Kami pun naik lift Ketujuan kita masing-masing Di dalam lift gue hanya bisa diam Sambil berharap Tidak terjadi apa-apa di lift ini Gue pun sampai di lantai tujuan Begitu pintu lift terbuka Gue pun langsung cepat-cepat Untuk keluar dari lift itu Wah selamat deh Untung gak ada apa-apa Pikir gue Gue pun langsung menuju meja kerja gue Sambil ruangan gue melihat anak-anak Sedang mengerhubungi Diana Seperti maling yang ketangkep oleh warga Mereka berkumpul di meja Diana Gue pun langsung berbaur dengan mereka Ada apaan ini guys? Tanya gue pelan Ini kita lagi nanyain Sebenarnya tadi kenapa? Semenjak kita turun makan siang tadi Dia gak ngomong apapun Jawab James Di, lo kenapa sih? James bikin kita panik dong Ucap Jason dengan nada tinggi Iya di, lo kenapa sih? Timpal Fadli Diana masih diam dengan tatapan kosong Gue melihat matanya seperti orang ingin menangis Tak lama Diana pun tiba-tiba pingsan Ani yang berada di samping Diana pun Dengan sigap menangkap Diana Agar tidak terjatuh Wah, ngapa nih? Tanya Jason panik Anjrit Panas banget badannya nih anak Celetuk Ani kaget Gue pun langsung memegang dai Diana Dan benar saja Panasnya panas banget Hampir mirip teko kalau kita sedang merebus air Wah, gak bener nih Bawa ke UKS cepet deh Perintah gue Di UKS kan masih ada orang, Drik Simbab marketing yang tadi pingsan Celetuk Ani Waduh, kalau gitu langsung bawa rumah sakit aja deh Gue ngeri kenapa-napa nih anak Panasnya gak wajar soalnya Ucap gue Mendengar gue berkata seperti itu Yang lain pun penasaran Dan secara bergantian memegang badan Diana Reaksi mereka pun sama seperti gue saat itu panik Dengan sigap Jason dan Fadli Menggotong tubuh Diana dikuti Ani Untuk segera dibawa ke rumah sakit Gue pun saat itu langsung menuju ruang HRD Untuk memberitahukan masalah ini Sampai ruangan HRD Gue melihat hanya ada staff-staff bawahan Riani Permisi? Rianinya kemana ya? Tanya gue Oh, si Riani Lagi meeting sama Pak Steppen, mas Di ruang meeting 2 Ada apa, mas? Jawab salah satu staff Oh, gak apa-apa Ini saya mau minta izin untuk keluar kantor Ada anak divisi saya mendadak pingsan Badannya juga panas banget Kita mau bawa dia ke rumah sakit Jawab gue Oh, iya mas Gak apa-apa Waduh Siapa yang pingsan, mas? Kok bisa sih? Jawab staff lainnya Gak tau juga sih Tiba-tiba aja pingsan Si Diana, mbak Jawab gue Yaudah mas Pergi aja Nanti kita sampein ke si Riani ya Jawab staff itu Gue pun hanya menganggup Dan ingin menutup kembali ruang HRD Sebelum gue tutup Gue baru sadar Tunggu Riani meeting sama Stephen Meeting apaan? Pikir gue dalam hati Saat itu gak tau Kenapa gue jadi cemburu Jiwa kepo gue pun muncul Dan tidak jadi menutup pintu HRD Eh mbak Riani meeting apaan ya Sama pak Stephen Tanya gue kepo Emang ada apa mas? Jawab salah satu staff dengan nada bingung Karena gue bertanya Yang kendatinya bukan urusan gue Enggak Kebetulan saya ada janji Dipanggil sama dia Jadi saya bisa nyocokin jamnya Kapan saya harus stand by? Jawab gue ngeles Oh meeting tentang SOP perusahaan mas? Gak tau juga sih Selesainya jam berapa? Soalnya biasa gak pernah dimitingin Jawab staff itu Oh yaudah mbak Saya jalan dulu ya Ucap gue Saat itu gue bersama dengan Jennifer Segera menuju mobil untuk menyusul anak-anak Yang sudah jalan terlebih dahulu ke rumah sakit Karena saat itu Jennifer yang nyetir Gue pun bisa bersantai di kursi depan Mengeluarkan HP Gue pun whatsapp Riani Untuk sekedar memberi kabar ke dia Tentang yang terjadi kepada Diana Baru setengah perjalanan Gue pun ditelepon oleh Pak Jimmy Pak Jimmy menginfokan kalau ada kerjaan mendadak Yang harus diselesaikan Karena saat itu gue dan Jennifer baru setengah jalan Akhirnya kita balik lagi ke kantor Untuk mengerjakan apa yang Pak Jimmy minta Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore Jason dan Fadli pun kembali ke kantor Tanpa ditemani Ani Jennifer pun langsung bertanya Kepada mereka Bagaimana keadaan Diana Jess Dimana Diana? Tanya Jen Masih belum sadar sih Tapi sebelum gue tinggal Juga panasnya belum turun Dokter masih memerkisah dia Dugaan awal kata dokter Dia kena sok Jawab Jason Oh syukur deh Kalau udah ditanganin dokter Ucap Jennifer sambil melanjutkan pekerjaan Tak terasa saat itu sudah jam 8 malam Anak-anak pun satu persatu pulang Tinggal gue sendiri saat itu Riani pun mampir ke ruangan gue Untuk mengajak pulang Karena memang gue menunggu dia Untuk pulang bersama Kami pun berjalan meninggalkan kantor Di kantor terlihat sudah tidak ada orang Selain Pak Dani Yang saat itu juga sudah bersiap pulang Karena memang kami karyawan terakhir Yang pergi meninggalkan kantor Sambil menunggu lift Gue pun membuka pembicaraan Kok lama banget sih? Tanya gue dengan ada PT Iya Ada yang harus dikerjain tadi yang Ada penambahan dan pengurangan rules Buat karyawan Jawab Riani dengan ada lelah Riani pun membuka omongan lain Tapi saat itu respon gue hanya datar Seperti orang malas bicara Gak tahu kenapa kayaknya gue masih cemburu saat itu Pintu lift terbuka Gue dan Riani segera masuk Saat pintu mau ditutup Tiba-tiba Pak Dani teriak Untuk membuka pintu lift lagi Karena ingin satu lift dengan kita Pak Bu Maaf Saya bareng ya naik liftnya Ucap Pak Dani Iya gak apa-apa pak Santai aja Jawab gue Saat itu di lift hanya tinggal kita bertiga Saat kami bertiga sudah berada di lift Pintu lift pun tertutup lagi Tapi ada yang aneh pikir gue Tadi saat naik lift Ini gue yakin sekali Kalau lift ini Sudah mengarah turun Kenapa sekarang jadi naik Pikir gue saat itu Lift pun naik dengan cepat Tidak seperti kecepatan biasanya Sampai tibalah kami bertiga Di lantai 14 Saat itu juga perasaan gue mendadak Gak enak Pintu lift terbuka Seluruh lantai saya lihat sudah gelap Kami hanya bisa terpaku cemas Hawa dingin dan aneh Mulai terasa di lantai ini Lift berhenti cukup lama Mungkin sekitar 2 menit Dengan pintu yang masih terbuka Pak Dani memberanikan diri Mengecek keluar lift Untuk mengintip Apakah ada orang atau tidak Pak Dani melirik kanan Lalu ke kiri Sepertinya dia melihat sesuatu Dengan sigap Dia kembali masuk ke lift Dan berusaha menutup pintu lift Tapi tidak berhasil Saat itu gue hanya pasrah Gue melihat Riani Juga hanya memegang tangan gue Sambil memecamkan mata Berdengar suara seperti kaki diseret Suara yang saat itu gue dengar Gue lihat Pak Dani sudah terjatuh di lift Dengan posisi duduk Sambil menatap pintu lift Tak lama Sosok itu muncul Iya Sosok itu yang gue temui Di hari pertama gue ke gedung ini Saat itu kaki gue Sudah lemas bukan main Mungkin kalau gak ada Riani Reaksi gue sudah sama Seperti Pak Dani Duduk di bawah sambil pasrah Tapi karena ada Riani Disini rasanya gak etis Kalau gue seperti itu Gue pun hanya bisa memandang Ke pintu lift Sambil memeluk Riani dari samping Mau apa kamu? Ucap gue sambil bergetar Sosok itu masih berdiri Tepat di pintu lift Dengan pakaian serba putih Rambut panjang Dan menunduk Entah kenapa gue ngerasa Seperti gue sedang dipandangi Sama dia Walau mukanya menunduk Mungkin ada sekitar Satu menit Dari dia menampakkan dirinya Di depan lift Pintu lift pun tertutup Lift berjalan turun Menuju lantai 8 kembali Dimana lantai tempat kantor kita Pintu terbuka Sama seperti tadi Tapi tidak ada tanda-tanda orang Yang menunggu lift Tiba-tiba ada suara Sangat keras terdengar Seperti suara kaca pecah Asalnya dari toilet Kalau saya mendengarnya Mendengar itu Riani yang awalnya Saya peluk Pun berusaha Melepaskan diri Sambil berkata Yang Tunggu sini Ucap Riani Sambil bergegas Meninggalkan lift Melihat Riani keluar lift Rasanya saya ingin Menarik tangannya Dan menahannya agar tidak keluar Tapi apa daya Tangan dan kaki saya Sudah sangat lemas saat itu Bahkan menggerakkan kaki saja Gue sudah tidak bisa Dan saya hanya bisa diam Menatap Riani pergi keluar lift Hampir 10 menit Gue menunggu Riani Di dalam lift Bersama Pak Dhani Gue lihat Pak Dhani Masih sok Dengan apa yang terjadi barusan Begitu mulai tenang Gue pun berpesan ke Pak Dhani Pak Tunggu sini ya Jagain liftnya Saya mau lihat pacar saya Ucap gue Loh Jadi Pak Andre Sambil berusaha Buriani pacaran Pantesan Keliatannya deket banget Tanya Pak Dhani Dalam hati gue berbicara Iya elah Nisatpam Masih sempat-sempatnya Kepo Dalam keadaan begini Eh maaf pak Waktunya Tidak tepat ya Tapi saya Tidak mau ditinggal sendiri Di sini pak Saya takut Saya ikut bapak aja Sambung Pak Dhani Karena melihat raut muka gue Yang mendadak berubah kesal Saat ditanya dia Yaudah ayo Kalau gitu pak Ajak gue Sambil membantu Pak Dhani Untuk berdiri Kami pun berjalan Menuju toilet Saat itu Gak tau kenapa Gue sangat yakin Kalau Riani Ke toilet perempuan Tak lama Kita pun sampai Di toilet perempuan Dan langsung masuk Di dalam gue melihat Ada bayangan hitam Dan putih Sedang terbang Berputar-putar Gue lihat Riani pun hanya Diam melihat bayangan itu Gue pun langsung Mendatangi Riani Dan memeluknya Gue lihat pak Dhani Juga hanya bisa Terdiam Melihat bayangan itu Sambil mulutnya Berkomat kamit Mungkin dia Sedang berdoa Hampir 2 menit Bayangan itu Berputar-putar Di atas kami Suara seperti Kaca pecah pun Keras terdengar Tapi anehnya Tidak ada Satupun barang Yang pecah di sini Bayangan hitam pun Menghilang entah kemana Hanya terlihat Menembus tembok Bayangan putih pun Perlahan tapi pasti Mulai turun Dari atas kepala kami Riani melepaskan Pelukan saya Dan dia berdiri Di depan saya Seperti orang penasaran Tak lama Bayangan putih itu pun Seakan berjalan cepat Sampai menembus Riani Berbarengan dengan itu Riani pun Langsung jatuh pingsan Gue dengan sigap Menangkap Riani Agar tidak jatuh Ke lantai Melihat Riani Pingsan Gue pun jadi Semakin panik Gue angkat Riani Dan segera Meninggalkan toilet Menuju lift Begitu sampai Di dalam lift Dengan keadaan Masih menggendong Riani Lift kembali Berhenti di lantai 4 Saat pintu lift terbuka Gue melihat sosok pria Sedang duduk diam Persis di pintu lift Rambutnya gondrong Badannya hitam Matanya tajam Menatap kami Gue gak tau Dari mana Keberanian gue ini muncul Mungkin karena panik Melihat Riani pingsan Dengan kencang Gue membentak Makhluk itu Mau ngapain lo Jangan ganggu kita Kita gak ganggu lo Ucap gue Dengan lantang Begitu gue selesai Membentak Pintu lift tertutup Dan kami sampai Lobby gedung ini Terlihat masih ada 4 saat pam Yang sedang berjaga Dengan sepat Saya bawa Riani Menuju mobil Sebelum saya pergi Saya titip pesan Ke Pak Dhani Pak Tolong jelasin ke mereka Apa yang terjadi Saya mau langsung ke mobil Ucap gue Sambil pergi Meninggalkan Pak Dhani Pak Dhani pun Hanya mengiakan Dan tidak membalas Dengan kata-kata Masih terlihat Muka Pak Dhani Sok Dengan apa yang Dialaminya malam ini Sampai di mobil Gue langsung Beringkan Riani Di kursi depan Dan segera pergi Meninggalkan gedung Sialan ini Sampai tengah jalan Riani pun tersadar Dan menolak Diajak ke rumah sakit Sempat kami Bertengkar kecil Karena masalah ini Tapi akhirnya Gue yang mengalah Dan langsung Membawanya pulang Sampai di rumah Riani kembali Gue gendong masuk Dan langsung Membaringkannya di kamar Karena saat itu Gue lihat Riani masih memakai Pakaian kantor Yang gue rasa Nggak nyaman buat Dipakai tidur Gue gantikan saja Sekalian bajunya Saat gue mengambil Baju tidurnya Gue lihat Ada linjeri Yang belum pernah Gue lihat sebelumnya Tergantung rapi Di lemari Ah Mungkin ini Linjeri barunya Yang ingin dia tunjukkan Ke gue Pikir gue saat itu Melihat linjeri itu Gue pun jadi bernafsu Linjeri itu Berbentuk tas terpendek Mungkin Jika Riani Memakainya Hanya menutupi Sampai persis Bawah pokoknya saja Dengan bahan Seperti sutra tipis Transparan Diasi dengan bunga-bunga pink Sangat solid Menyatu dengan kain itu Tapi apadah ya Kondisi saat ini Sedang tidak memungkinkan Gue gak mungkin Jadi cowok brengsek Yang hanya Mempentingkan diri gue sendiri Dimana pacar gue Sedang tergolek lemas Di kasur sana Gue pun segera Memakain baju tidur Untuk Riani Dan langsung tidur Di sebelahnya Sambil gue peluk Gue pun bertanya Sebenarnya Apa yang terjadi Sayang Tadi kenapa Kamu bisa pingsan gitu sih Tanya gue penasaran Riani hanya diam Mendengar gue Bertanyaan seperti itu Begitu gue mau tidur Karena gue pikir Dia gak mau cerita Akhirnya Riani pun menjawab Gak apa-apa yang Tadi gue diajak Si nenek pergi Gue gak tau Itu dimana Semuanya serba putih Hah Diajak pergi sama nenek Penunggu WC Tanya gue kaget Tanya gue kaget Iya dia Dia ngasih tau Apa yang terjadi Mending besok Sebelum kerja Kita ke rumah sakit Tempat Diana deh Jawab Riani Sambil menatap gue Loh Kok jadi nyambung ke Diana Tanya gue Semakin bingung Iya Kata si nenek Diana Ada yang ngikutin Yang ngikutin itu Wantu jelek Yang kemarin di WC Bikin pingsan Anak marketing Kata Riani Terus tadi yang kita lihat Di WC itu Si nenek lagi Mempertahankan wilayah dia Yang mau direbut Sama hantu jelek itu Kata si nenek Hantu jelek itu Bukan berasal dari sini Dia itu dari luar Yang lagi nyari Tempat tinggal baru Sambung Riani Tunggu Gue mau nanya Sebenarnya Si nenek itu siapa sih Kok lo bisa diajak Ngobrol sama dia Tanya gue Dia itu penunggu lama disitu Dia baik kok Gak kayak yang lain Jawab Riani Sambil tersenyum Mau baik Mau jahat Tetep aja Setan kali Apalagi penampakannya Juga serem begitu Mending lo gak usah Macem-macem deh Sama yang kayak gitu Bilang gue Dengan nada tinggi Gak serem kok Jawab Riani tegas Dalam hati gue berpikir Nih anak gila Pagimana Masa dibilang gak serem Jelas-jelas Gue udah pernah lihat Bentuknya tuh makhluk Karena bete Dengan jawaban Riani Gue pun langsung Menggulingkan badan gue Membelakangi Riani Melihat gue Seperti itu Riani pun tahu Gue bete Dengan jawaban dia Yang Yang Ucap Riani Sambil mencolek-colek Badan gue Main yuk Lagi pengen nih Sambung Riani Dengan nada menggoda Udah Jangan macem-macem Mending tidur sana Ntar pingsan lagi Jawab gue dengan ketus Yaudah Bener ya Gak mau Aku tidur nih Sambil mencium Pipi gue Dalam hati Sebenarnya gue sih Menyesal Bicara begitu Ya tapi Mau gimana Gengsi dong Pikir gue saat itu Dan akhirnya Kami pun tidur Pagi harinya Seperti yang disampaikan Riani semalam Gue pun mampir Ke rumah sakit Untuk menengok Diana Sampai di rumah sakit Kamar Diana Dirawat Gue lihat Keadaan Tidak beda jauh Dengan kemarin Saat dia pingsan Badannya masih panas Mukanya pucat Cuma bedanya Sekarang dia Sudah sadar aja Setelah berbincang-bincang Riani pun menempelkan Tangannya Di dahi Diana Dengan ajaib Panas di badannya Pun menghilang Saat itu Gue seakan melihat Sulap di depan Mata gue sendiri Setelah aman Kami pun pulang Untuk kembali Ke kantor Di jalan Gue tanya Kepada Riani Apa yang dia lakukan Hingga bisa Membuat panas Di badan Diana Turun dengan cepat Rik Lu bisa sulap Apa gimana Kok lu tempel Langsung hilang Itu panas Tanya gue Gue juga gak tau Yang Pokoknya Si nenek Kemarin cuma bilang Tempelin aja Tangan gue ke dia Ya gue yang ngikutin aja Apa kata si nenek kemarin Jawab Riani Yang juga bingung Mendengar jawaban Riani Gue pun bingung Sepanjang jalan Kami sampai di kantor Sekitar pukul Sebelas pagi Dan kami langsung Mengerjakan pekerjaan Masing-masing Hari itu Tidak ada kejadian-kejadian Aneh Yang terjadi Selama gue di kantor Padahal Saat itu gue balik Cukup malam Dengan perasaan Was-was Gue pun pulang Dan ternyata Tidak terjadi Apa-apa Saat itu hari Jumat Dikarenakan Gue ada pekerjaan Yang mengharuskan Gue selesai Gue pun pulang Sekitar jam Sebelas malam Dari kantor Dengan ditemani Riani Yang setia Menunggu gue Saat itu Di kantor Hanya tinggal gue Jin Fadli Dan Riani Tentunya Yang lain pada Kemana Pada Risen Gak lama Dari kejadian itu Diana memutuskan Untuk Risen Selang satu minggu Ani pun Menyusul Jason Risen karena Melihat penampakan Saat kami sedang Mengerjakan projek Sampai pagi Ternyata Omongan dia Yang mau gablokin Setan Cuma umdu Melihat setan Dia yang lari Paling depan Maksud Mau pulang Malah nyasar Ke dimensi lain Paginya Dia ditemukan Pingsan Di lantai 14 Alhasil Saat itu Tim development Hanya tinggal Gue Jin Dan Fadli Oke balik lagi Kesaat gue mau pulang Riani pun Mengajak gue Ke WC Perempuan Karena ingin Ngasih liat Gue si nenek Yang Ke WC dulu yuk Kata Riani Lah Ngapain Pergi aja Sana sendiri Jawab gue Gue mau kasih liat Si nenek Sama lu Jawab Riani Santai Lu gila Oh gak ah Ntar gue Pingsan gimana Jawab gue panik Gak bakalan Udah yuk Percaya aja sama gue Kata Riani Sambil tertawa Dengan sangat berat hati Gue pun ikut Riani ke WC Karena dijanjikan Akan mendapatkan hadiah Spesial Kalau gue mau ikut Sampai di WC Dengan perasaan was-was Gue pun menunggu Penampakan muncul Dalam hati Gue bicara Wah Gila nih Bukannya kabur Sama setan Yang gue lakuin Sekarang malah Nungguin setan Tak lama dari itu Penampakan pun muncul Gue melihat wucud Nenek-nenek sedang berdiri Di depan kita Penampakan nenek ini Gak jauh berbeda Dengan nenek-nenek Pada umumnya Pokoknya gak kelihatan Dia hantu deh Dan anehnya Penampakan nenek ini Sangat berbeda Dengan yang gue lihat dulu Dimana wucud dia Yang sangat menyeramkan Dengan suara pelan Gue pun bertanya Ke Riani Yang Itu apa Tanya gue Walau gak usah ditanya Gue pun udah tau Kalau itu setan Itu si nenek yang Jawab Riani Sambil melihat nenek itu Dengan tersenyum Nenek mana Yang gue lihat Bukan dia Waktu itu Jawab gue tegas Dengan nada pelan Iya itu dia kok Dia itu bisa berubah wucud Kayak yang lu lihat Waktu itu Tapi ini wucud Aslinya dia Jawab Riani Sambil bingung Gue terus Memperhatikan makhluk itu Gue masih gak percaya Dengan apa yang dikatakan Riani Riani pun Terus menjelaskan Ke gue Jadi kalau menurut Riani Nenek itu adalah Jin baik Dia memang udah lama Tinggal disini Sebelum gedung itu ada Tapi karena lebih banyak Jin jahat Dibanding Jin baik Jadi terkesan Gedung ini tuh Berhantu Kalau misal Semuanya Jin baik Mungkin nih gedung Bakal sama Seperti gedung-gedung lain Yang ada dimanapun Tak lama dari itu Kami pun memutuskan Untuk pulang Setelah hari itu Gue jadi jarang Lihat penampakan-penampakan Aneh disini Walau gak hilang Semua masih ada tuh Suara aneh terdengar Kalau gue sedang sendirian Ke toilet misalnya Hampir 6 bulan Gue kerja disana Sampai akhirnya Gue keluar dari kantor itu Ke perusahaan lain Bukan karena takut Tapi memang mendapat Tawaran yang lebih bagus aja Selang 1 bulan Gue resen Riani pun resen Dia kembali ke Jerman Untuk mengurus Bisnis keluarganya Saat itu kami masih Menjalin hubungan Ya bisa dibilang LDR gitu deh Sampai kami putus Nyambung Sampai 2 kali Tapi pada akhirnya Kita pacaran lagi Sampai akhirnya Riani pun Kembali ke Jakarta Setelah 7 tahun pacaran Kami pun bertunangan Dan di 2014 kemarin Kami menikah Saat ini gue dan Riani Sudah punya satu anak Laki-laki Umurnya 1 tahun Mungkin itulah cerita gue Yang bisa gue bagi Dengan kalian Untuk gedung ini Gue masih rahasiakan Mohon maaf Cerita sangat banyak Yang gue skip Itulah akhir cerita Dari pengalaman Kerja di gedung seram Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton